Seorang ibu membongkar calengan uang koinnya selama 5 tahun dan terkumpul 40 juta rupiah di Pemalang, Jawa Tengah. Hasil bongkar calengannya itu pun gunakan untuk membeli tanah garapan dan membayar hutang dan bersedekah. Satu persatu, Karmi membawa calengan koinnya yang ia kumpulkan selama 5 tahun dari dalam kamar untuk dibongkar di Desa Kendal Doyong, Petarukan Pemalang. Bersama suami, setiap hari ia mengisi calenganya dengan koin pecahan 500 dan 1000 rupiah. Siapa sangka, setelah 28 calengan plastik dibongkar, Karmi mendapatkan total uang 40 juta rupiah. Video gunungan koin milik Karmi akhirnya viral. Uniknya lagi, tidak hanya suami dan juga anaknya, Karmi pun meminta saudara serta tetangga untuk membantu menghitung seluruh koin. Hasil tabungan pun ia gunakan untuk sewa lahan pertanian, membayar hutang, kebutuhan sehari-hari, dan juga bersedekah. Awalnya iseng-iseng aja, Mas. Kan kalau beli belanja apa-apa, kan dapat kembalian uang rupiah. Daripada buat jajan cucu saya, uang cucu saya juga udah dikasih, saya kumpulin, terus sampai segini banyaknya, sampai 28 ini, Mas. Usai dihitung, seluruh koin ia tukarkan ke sejumlah warung, minimarker, dan juga tetangga yang membutuhkan. Sementara sisa koin sebanyak 5 juta rupiah, sengaja ia sisakan untuk dijadikan koleksi. Dari Pemalang Jawa Tengah, Suriano Soekarno melaporkan.